Hai Mang Beben, special request aku sudah hadirkan Selin disini untuk kamu Hai Mang Beben, nah buat semua pemirsa nih aku mau ngingetin kalian untuk terus nonton Beben TV Reborn Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Thank you Halo Assalamualaikum Mas Bro, ketemu lagi sama Mang Beben ya Masih di channel Youtube yang paling mandap sealam dunia ya Beben TV Reborn Jadi di vlog kali ini, Mang Beben mau sedikit curhat ya Sama Mas Bro semua Tentang kondisi anjing yang ada di kandang Mang Beben ya Bukan kondisi sih Jadi tentang anjing-anjing yang ada di kandang Beben TV Bull House ya Jadi seperti yang Mas Bro sudah tahu Di konten sebelumnya ya Mang Beben baru kehilangan anjing Mang Beben Anak dari si Joro sama si Kimi ya Si Marlon Itu ya udahlah ini mah Mang Beben tidak menyalahkan ke siapapun ya Ini mah murni mungkin kesalahan Mang Beben juga Kurang memperhatikan sampai akhirnya si Marlon itu mati Nah jadi Mang Beben berpikirannya Ada beberapa yang jadi bahan pertimbangan Mang Beben Di antaranya satu Yang paling Yang paling Yang paling pentingnya lah Mang Beben itu sekarang itu Mas Bro jadi sering pergi-pergian kan ya Mungkin Mas Bro juga lihat lah di konten-konten Mang Bebennya Mang Beben sering pergi ke Jakarta Ke Garut gitu kan ke Cianyur Nah mungkin karena Mang Beben yang udah Mulai agak sibuknya Mulai agak sibuk bikin konten Sibuk jualan ayam giling ya Jadi sehingga waktu Mang Beben untuk di kandang Memperhatikan anjing-anjing Mang Beben itu Kurang full Nah jadi Mang Beben itu udah ngobrol juga sama yang suka di kandang Kayak si Gonrong Kayak si Kang Chandra juga Akhirnya Mang Beben itu memutuskan untuk Menitipkan Beberapa anjing Mang Beben Ke teman-teman Mang Beben ya Yang bisa Mang Beben percaya Yang bisa jaga amanah ya Di antaranya yang pernah Mang Beben masukin plug juga Ada si Sedong Yang Mang Beben titipin di Kang Chandra Terus Ada si Bibi ya Si Bibi itu Mang Beben titipin di Kang Aray Orang Cipatik Orang Cipatik deket Cililin Patro Itu si Bibi Mang Beben udah titipin kesana Terus Ada juga Si Mochi Anjing Pitbull yang Mang Beben dikasih dari Om Jepier Justin Itu Mang Beben titipin juga Di Teman Mang Beben juga ada si Bang Jago ya Jadi udah ada tiga ekor yang Mang Beben titipin ya Terus kenapa Mang Beben titipin Nah itu alasannya tadi Karena Mang Bebennya tuh Udah sering pergi-pergian ya Takut Kalau kebanyakan Nggak 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 terawat juga Nah jumlah anakan Sekarang tuh kemarin mah jumlah anakan anjing Mang Beben teh Ada 17 ekor ya Total semuanya teh ada 17 ekor Jadi sekarang udah berkurang mungkin tiga ekor Si 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 Bibi Sama si Mochi Itu udah Mang Beben titipin Rencananya ini ada satu ekor lagi yang mau Mang Beben titipin Cuman Mang Beben masih Menseleksi dulu ya Dititipinnya ke siapa Ke temen yang Bener-bener deket Jadi bisa Mang Beben pantau terus Biar tidak Biar bisa dirawat dengan baik ya Terus satu lagi yang dicatatannya Tidak ada satupun yang Mang Beben jual ya Karena kenapa Mang Beben tidak ada satu Mang Beben jual Karena Mang Beben itu dapatnya juga dikasih sama orang Yang Jadi Mang Beben titip-titipin aja ya Tidak ada dijual Si Bibi itu tidak dijual Si Si Sedow juga di Kang Chandra Tidak Mang Beben jual Terus ada si Siapa lagi ya Si Mochi juga itu Apalagi ya Itu dikasih sama Om Jeper Jastin Tidak Mang Beben jual ya Yang Mang Beben jual kemarin itu Cuman si Thomas Itu pun karena Ada Apa Permintaan atau request dari owner yang Sebelumnya Buat Dititip Dibantu jualnya Nah terus ini rencananya Ada satu ekor lagi yang mau Mang Beben titipin juga Sisa Moja Ya Jadi nanti Mang Beben bakalan muter dulu Nanti Bang Beben bakal muter Bakal kasih lihat Jumlah anyakan anjing di Mang Beben ada berapa sisanya ya Nah terus Mang Beben Pasti kan ada yang bertanya nih Mang Beben itu Mang Beben titip-titipin teh Ada syaratnya Atau enggak ya Nah Kalau Mang Beben mah Menitipkan anjing itu Yang Mang Beben titipin betina Itu Mang Beben enggak ada syaratnya Paling syarat yang utamanya mah dirawat dengan sebaik mungkin saja ya Kenapa Mang Beben menitipkan yang betina Itu karena Satu betina itu bisa melahirkan Dan bisa ada hasilnya Jadi nanti hasilnya itu Ada buat orang yang merawatnya ya Nanti misalkan anakan Anakannya entah itu misalkan dijual Atau apa Jadi nanti yang dititipinnya juga enggak akan ruginya Termasuk Mang Beben Mang Beben juga nanti mungkin Ada kebagianlah berapa ekor gitu Dari tiap lahiran Jadi Mang Beben masih yang penting anjingnya dirawat aja Mas Bro Oke Sekarang Mang Beben mau ngasih lihat Anjing-anjing yang ada di kanan Mang Beben sisanya ya Check it out Ini ayam giling Yang sekarang Mang Beben pakai Kalau misalkan ada yang mau pesan Ini Ngikutin Menunya Mang Beben Ngasih makan ke doginya Bisa ya Nah ini nih Mas Bro ya Yang pertama Ada si Cantik nih Ini kalau si Cantik ini Nggak Nggak akan mungkin Mang Beben Titipin ke orang Karena karakternya dia Ya anjingnya rada edan ya Rada edan Ada si Cantik Terus ada Satu-satunya Bull Terrier Si Mika Terus ada Si Samojak ya Aduh modoh Ada si Samojak Terus ada si Benjo Terus ada Yang di dalam kanan Nih Anak si Cantik Itu Boykon Ada si Capo Ada si Queen Ada anak si Joro juga Jantan-jantan Sama ada anak Hasil Neskisan ya Itu ada Satu-dua Ada empat sebenarnya ini Tuh Ada empat Mas Bro Satu-dua Tiga-empat ya Jadi lumayan tuh ada berapa Ini Satu-dua Tiga-empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Sebelas Ditambah Empat Berarti Lima 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 Tambah si Joro Satu Jadi Total Enam belas Ya Tapi yang ini mah Mau dijual nih Jantan satu Jantan dua Jantan tiga Mau dijual Ya Cepat Lakunya ya Sama itu Neskisan juga tuh Nah jadi gitu Mas Bro ya Karena Doginya udah Mulai Kebanyakannya Dan waktu Mang Bebennya juga Udah banyak Sering pergi-pergian Jadi Alasan Mang Beben Dititip-titipin Ya Itu pun yang dititipin Yang pertama Karakternya udah Mang Beben cek Udah bisa dipastikan Karakternya baik Dan juga Yang udah agak-agak Dewasa ya Kalau yang kecil-kecil Enggak Mang Beben ini Terus pertimbangan Selanjutnya Karena Mang Beben Udah mulai banyak Hasil neskisannya Anak si Joro Yang ikut ngawin Si Joro Yang ikut ngawin Si Benjo Udah mulai Lahiran-lahiran Jadi Banyak Mas Bro Ini juga yang udah Diambil kan ada 4 ekor Terus ini ada yang Ambilen ya Ambilen Cokoten Ada 2 ekor lagi Satu jantan Terus satu lagi Apa Pitbull dikawin ke Terrier Kampungnya Terkam Terus Yang lagi hamil Ada si Queen Anak si Peli Ada yang dikawin Ke Pitkam Orang temennya Kang Chandra Terus ada Dari Ayol betina punya Si Gonrong 3 Terus Punya Kang Podang 2 ekor Jadi ada 5 betina lagi Yang belum lahiran Jadi dari hasil Neskisan juga Kayaknya Mang Beben Banjir Banyak Jadi daripada Nanti kualahan Terlalu banyak Sebagian Mang Beben Titipin Jadi pokoknya Mang Beben ingetin lagi Tidak ada Satupun yang Mang Beben Jual Semuanya Mang Beben Titipkan Tidak ada Transaksi uang Tidak ada apa Kalau misalkan Tidak percaya Nanti boleh dicek Ke orang-orang Yang Mang Beben Titipin Kayak misalkan Kang Chandra Si Bang Jagod Terus ada Kang Arai Itu tidak ada yang Mang Beben Jual ya Jadi biar tidak salah paham Oke Mungkin sekian Keterangannya Klarifikasinya Pokoknya tetap support Mang Beben Like, comment, share Sama di subrek Kalau ada iklan Omat Jangan di skip Terus tunggu lagi Nanti tayang Tiap jam 5 sore Konten-konten Komedi Yang diperanin Sama Mang Beben Dan Kang Chandra Kang Mas Gonrong Dan juga teman-teman Yang suka main kesini Oke Check it out Mas bro Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati